Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Muhammad Yunus dalam seri tutorial e-print bagian ke-6 yaitu register e-print ke open door pada sesi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara meregistrasikan e-print kita ke beberapa lembaga bank index yaitu EOS dan Google Scholar untuk sesi kali ini kita akan belajar bagaimana cara register e-print yang merupakan salah satu software yang digunakan untuk atau sebagai repository institusi ke salah satu lembaga pengindeks global yang disebut dengan open door door ini artinya directory of open access repositories nah jadi ini kalau jurnal ya mirip-mirip dengan DOAJ ya jadi kita akan mencoba mendaftarkan seperti ini ini merupakan salah satu wujud kegiatan aktualisasi saya juga untuk mendapatkan perkembangan terbaru dari video saya silakan jangan lupa di like kemudian subscribe kemudian share jika dibutuhkan dan jangan sungkan-sungkan untuk meninggalkan komen jika ada yang perlu didanyakan jadi kita lanjut saja jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita buka dulu ya jadi sebenarnya selain open door jadi e-print juga memiliki ini ya repository pengindeks repository sendiri yang miliknya e-print namanya R-O-A-R-O-R tadi singkatan kepanjangan dari registry of open access repository nah ini miliknya e-print sama seperti kalau OJS OJS itu dimiliki oleh PKP jadi PKP juga memiliki pengindeks sendiri namanya PKP INDEX nah sama seperti ini nanti kita akan mempelajari habis open door nah ini R-O-R agak lebih gampang sebenarnya dengan kita memasukkan e-print kita ke sini sebenarnya sudah cukup tapi untuk meningkatkan diseminasi yang lebih luas kita perlu mendaftarkan event kita ke open door jadi ini jangkauannya lebih luas jadi tinggal cari aja di internet namanya open open door open door oke ini welcome to open door ini kebetulan ada beberapa penyesuaian jadi kalau yang versi sebelumnya jadi kontak ini berisi sages jadi subges jadi untuk kita mendaftar nah ini tampilan pertamanya kemudian kita bisa mencari daftar repository yang sudah terindeks disini oke sekarang kita ini kalau yang versi lama disini yang sages ya untuk yang versi baru disini ada kontak nah jadi nanti kalau kesulitan mencari karena di beberapa tutorial itu disini masih menggunakan nama yang lama yaitu sages nah sekarang kita akan klik yang kontak kita klik kontak nah kemudian disini ada register a new repository oke sekarang sambil kita buka dulu ya kita buka dulu repository kita oke oke nah seperti ini oke nah seperti ini oke nah seperti ini jangan lupa pastikan oai nya ini berjalan ya ini pastikan bisa mengcrawl metadata yang telah terimpan oke ini kita lihat di list record nah pastikan metadata dari data-data yang telah kita masukkan di repository kita sudah masuk seperti ini ya ini sudah masuk jadi tidak ada error muncul oke nah sekarang kita tinggal klik register a new repository ini kita klik nah kemudian akan diarahkan ke link register untuk depository metadata nah ini tinggal kita ketikkan saja ini namanya adalah sistem ini ya oke kita paste zipora oke baru ini url nya oke ini ada tanda bintangnya berarti wajib ya oke aku lihat oai base url nah ini yang tadi yang oai nah ini yang oai yang ini jadi kita pastikan dulu benar ya kita pastikan benar dulu oke ini sudah benar ini kita copy kan kemudian ini bisa kosong kemudian platform software nya tinggal pilih apakah menggunakan e-print menggunakan disk space dan di sini banyak sekali banyak sekali pilihannya ya untuk yang repository biasanya paling banyak itu adalah e-print dan disk space jadi kita pilih ya e-print kemudian mengajar kotak email nah ini email repository jadi kalau ini email repository email repository oke misalnya saya buka dulu oke kita buka dulu ini repositori ini ini tinggal kita copy aja oke kalau kita copy kan nah ini nama organisasi tidak nama nama kampus ini kita masukkan saja misalnya sekampus saya poly teknik loggeri jenglar kemudian ini url nya kita tulis aja polyg .ac.g oke ini kita copy kan kodanya misalkan jember Indonesia jember biawa timur nah disini di lokasi untuk memudahkan kita ditemukan disini ada yang diminta anda tidur longid longid ya ini sebenarnya boleh diisi boleh enggak tapi untuk mempercepat biar lebih ini bisa kita isi ya caranya adalah tinggal buka map ini tinggal buka map kemudian ini kita diminta biar nanti memudahkan ditemukan lokasi kampus kita ketikkan saja disini poly teknik nunggu di jember oke ini kita klik kita klik coba disini ada ada apa disini coba kita klik ada apa disini nah ini masih jurusan teknologi pertanian coba yang biar pas nah ini ini kita ada apa disini nah ini kelihatan ya polyteknik negeri jember nah disini ada koordinat nah yang min 8 koma 15 sampai 4 ini ini merupakan lati dotnya nah sedangkan yang ini yang long long dotnya yang ini jadi garis jintang sama garis bujurnya ya oke biar nah ini kita sipen aja di not red oke ini yang min 8 titik 5 159 4 45 yang longnya 113 titik 7 22 4 3 8 oke pastikan ini politik negeri jember ya jangan prodi atau jangan apanya biar pas nah kalau sudah ini kita copykan ini yang lati dotnya oke ini kita copykan ini yang lati dot nah kemudian ini yang long nah sekarang disini kita diminta untuk identitas kita jadi penanggung jawabnya siapa penanggung jawabnya nanti yang akan dihubungi oleh kopendoar nanti kalau kita ingin berhubungan dengan kopendoar oke disiakan misalkan nama saya mohamad minus email m minus at polij dot ac dot id oke ini ya oke apakah anda merupakan manajer penanggung jawab prepositorinya yes oke nah ini yang open air ini coba ini kita bisa ini kalau kita belum bergabung tidak pilih belum oke ini juga seperti di lembaga pengindex juga ya oke tapi ini tidak usah jadi ini kita lewati saja kami juga tidak wajib ini memang wajib isiannya cuman karena kita ini kita belum yaudah no aja oke sekarang kita isi capca ini 13 oke ya nah ini kita pastikan dulu benar sisi informasi informasi polisi repositori aset oke ini benar kemudian e-frame repositori e-polisi ddbd orang senimnya oke ini benar kemudian ini oke kalau sudah tinggal kita tinggal kita oke ini ya jadi ada pesan your message has been success submitted nah tinggal nanti kita menunggu di kontak saja ya kita menunggu di kontak saja oleh administrator dari open door oke jadi semoga ini teman-teman bisa mengikuti oke jadi ini ya paling tidak sama seperti schooler lah ya jadi tergantung ini untuk waktunya itu relatif ya bisa cepat kemudian bisa lama itu relatif tergantung nanti bagaimana administratornya tingkat kesibukan dan sebagainya yang penting sering-sering di cek di email ya baik email yang tadi yang generic yang general maupun email menanggung jawabnya oke demikian video ini saya buat semoga dapat digunakan dan bermanfaat khususnya dalam rangka disimilasi atau distribusi konten yang ada di dalam repository kita oke saya ucapkan terima kasih saya khiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati